Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 model 2 dimana disitu ada kuis 10%, ada tugas kaitan terstruktur 10%, ada tugas kaitan mandiri 10%, ada juan tengah semester 20%, ada ujian praktek 15% dan ujian akhir semester 35% ok, kuis ini akan saya buat setiap bulan kali pertemuan kemudian akan diberikan juga tugas kaitan terstruktur setiap pertemuan, kemudian ada tugas kaitan mandiri itu saya akan beritahu selanjutnya, kemudian ujian tengah semester, di pertemuan ke-8, kemudian ujian akhir semester di pertemuan ke-16 dan ujian praktek di ujian praktek yang saya akan ambil adalah tugas praktikum dan ujian praktikum ini adalah kriteria nilai akhir di mana kita akan menggunakan kriteria nilai yang terbaru yaitu a, a min, b plus b, b min, c plus c, d, dan e untuk praktikum kita, aplikasi praktikum kita akan menggunakan yang namanya aplikasi ya aplikasi intelligence idea ok ok intelligence idea ini bisa di download jadi untuk yang pengguna windows mac dan linux jadi bagi yang ini ada dua kategori ya ada yang ultimate ada yang community untuk yang free itu kita bisa mengambil yang community dan ok ini sekilas tentang struktur data definisinya ini jadi definisi umumnya itu adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data sekarang data sini adalah representasi dari faktor dunia data ok ini adalah alur alur dari sebuah struktur data kemudian yang terakhir ini adalah struktur dari data struktur atau struktur data jadi satu data itu dibagi dua ada yang sederhana dan ada yang majemuk kita lihat nanti kita akan belajar ini yang sederhana dan yang majemuk baik ok yang saya ulangi kita akan menggunakan aplikasi praktikumnya adalah intelligence idea jadi bagi adik-adik bisa langsung mendownloadnya disini ya ini ini aplikasinya ok mudah-mudahan lebih jelas kalau ada pertemuan bisa langsung di ditulis di komen di kolom komentar di youtube atau di google classroom terima kasih assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati